Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Teo. Sekarang kembali lagi kita di dapur. Jadi aku akan masak sesuatu. Sesuatu yang gampang banget. Dan ini pastinya disukai semua orang lah. Terutama aku juga. Jadi aku tuh suka jajan ini dulu. Namanya Cilok. Kalau kalian tahu, itu kas Sunda sih. Jadi untuk kepanjangan, Aci, diapain gitu. Aku bukan orang Sunda ya kan. Pokoknya ini dulu jajan yang aku suka waktu aku tinggal di Bandung. Jadi aku mau buat sendiri. Dan ini gampang banget resepnya. Jadi cuma satuin bahan-bahannya semua, rebus. Dan buat bumbu kacangnya juga gampang banget. Tinggal campur saus-saus yang udah jadi. Oke, let's check it out. Nah ini bahan-bahannya udah aku siapin. Jadi ini aku tadi udah potong. Satu batang seledri. Terus ini tiga siung bawang putih. Ini satu sendok makan bawang goreng. Terus ini tepung tapioca-nya. Ini 200 gram. Terus ini tepung terigu biasa. Ini nanti aku pakai 3-4 sendok makan. Terus ini garam. Ini micin kalau mau ya kan. Pakai micin. Aku nanti pakai dikit aja. Terus untuk saus kacangnya itu cuma ada ini. Ada peanut butter. Peanut butter yang crunchy. Jadi masih ada tekstur-tekstur kacangnya. Ada kicap manis. Dan juga ada saus cabai. Udah selesai untuk bumbu sausnya ini. Nanti kita tinggal tambahin air panas sedikit. Dan juga untuk merebusnya kita juga butuh air. Oke, sekarang kita mulai buat. Nah pertama-tama ini air udah aku rebus dulu. Jadi waktu mengadonnya nanti airnya ini udah mateng. Jadi kita tinggal masukin aja. Nah ini aku masukin tepungnya. 3 sendok makan tepung terigu. 2, ups. 3. Nah terus kita kasih si bumbu-bumbunya. Seletri, bawang putih, bawang goreng. Terus yang pastinya garam. Dan sedikit Picin. Kita aduk dulu dia biar merata gitu. Terus kita kasih air. Nah ini semakin berat. Jadi mendingan kita langsung pakai tangan. Aku cuci tangan dulu. Oke. Nah ini bisa kita icip rasanya udah mantep atau belum. Kurang garam. Sampai rata. Oke. Rasanya udah enak, udah mantep. Ini udah bisa kita bentuk bulat-bulat. Terserah sebesarnya seberapa. Dan airnya juga udah mendidih. Jadi kita bisa langsung masukin nanti. Tandanya dia udah mateng itu nanti dia bakalan naik ke atas. Nah ini dia udah semuanya udah mateng tuh. Udah naik ke atas. Yang artinya udah mateng. Kita bisa matiin apinya. Terus kita siapin bumbu kacangnya. Nah ini aku kasih 2 sendok makan si selai kacangnya. Come on. 2 sendok makan. Ini kelihatin ya masih ada kacang-kacangnya tuh. Terus kita kasih kecap. Ini sesuai selera aja ya. Kalau suka manis banyak kecap. Kalau suka pedas. Banyakin saus cabainya. Ini saus cabainya. Gini. Kecapnya dikit lagi lah. Itu. Terus ini aku kasih air panas. Ini udah. Oh my God. Ini udah jadi nih. Cepet ya tuh. Ini kalau kurang cair bisa ditambahin lagi ya panasnya. Ini bumbu kacangnya udah selesai. Sekarang kita tinggal angkat ciloknya. Nah karena aku sekalian mau makan ya kan. Mau snack-snack gitu. Aku akan sejikan buat diriku sendiri. Ciloknya. Uh panas. Ciloknya panas-panas. Nah selera. Setelah itu. Kita bisa. Sipunas-sipunas. Enak-enak-enak-enak. Kita kasih saus kacangnya. Nggak sabar. Aku udah makan. Udah makan satu tadi. Jadi. Ini aku mau santap. Dan. Udah gitu aja deh resepnya. Cepet banget. Tinggal kita makan. Kita akan coba. Ciloknya. Sampai cukup nih. Penuh tepung. Mantep. Dan dia tuh kenyal. Karena perbandingannya tuh. Tepung. Tapi aku nyetri banyak. Kelihatan tepung terigunya. Dan saus kacangnya jorak. Padahal simple banget kan. Oke dan kawan. Thank you for watching. Sampai disini dulu video aku. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Dadah.